assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua jumpa lagi bersama saya di channel Bang Waseh kali ini saya akan memberikan tips atau cara membuat video lumake di Android tentunya dengan satu aplikasi yakni aplikasi kinemaster tapi sebelum itu bagi yang baru singgah di channel ini jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya dengan demikian saya akan lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya dan bagi yang sudah subscribe semoga tetap sehat dan tambah rezeki simak terus sebelum pengeditan kita harus mempersiapkan yang pertama videonya seperti ini lalu yang kedua efek milky way untuk nanti ini diterapkan pada video lumakei seperti ini ini bisa kalian cari di YouTube atau di sini setelah kinemasternya terbuka tekan tanda plus untuk membuat project baru kemudian pilih aspek rasio saya pilih 16 banding 9 kemudian cari video yang akan kita edit ini videonya sebelum ke pengeditan kita potong terlebih dahulu mulai dari sini saja klik ikon gunting kemudian pangkas ke kiri playhead lalu di terakhirnya klik video di timeline kemudian klik ikon gunting dan pangkas ke kanan playhead lalu kita cari filter warna saya memilih dasar lalu scroll ke bawah saya ambil B36 karena akan menghasilkan efek hijau nantinya lalu centang kemudian klik lagi videonya kemudian klik penyesuaian lalu kita atur kontrasnya dipulkan saja lalu saturasinya juga dipulkan kemudian kecerahannya di minus 100 lalu dicentang kemudian di ekspor dengan cara klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas ini tidak saya rubah aturannya tinggal ekspor saja kemudian langkah kedua kita kembalikan lagi video yang ini ke semula tekan tanda link kanan panah di sebelah kiri terus sampai mengulang ke titik awal seperti ini ini sudah kembali ke video awal lalu cari titik dimana lumake itu mulai tampil saya pilih di sini misalnya lalu klik lapisan pilih media kita cari lumake saya sudah menyiapkannya besarkan secara manual dengan tarik karena ada efek pohon di bawah itu kita hilangkan jentang lalu kita ke titik awal video kemudian ke lapisan kembali lalu pilih media ambil video yang tadi kita ekspor lalu besarkan dengan cara otomatis jentang kemudian kita klik titik Milky Way terakhir kemudian klik video yang warna hijau lalu pangkas klik ikon gunting pangkas ke kiri playhand dia sama dengan Milky Way nya lalu video yang green screen ini kita klik kemudian cari kunci kroma lalu aktifkan atur-atur sampai warnanya ketemu ya kita akan diatur-atur saja sampai ketemu warna yang paling cocok kemudian kita beri animasi masuk pilih memudar saja kemudian saya ambil yang 1,5 checklist kemudian di Milky Way nya juga sama kita kasih animasi masuk memudar atau titik 5 dan beri juga efek keluarnya dan beri juga animasi keluarnya memudar ini saya kasih dua ya yang ini Milky Way animasi keluarnya juga sama memudar kemudian dikasih 2 juga setelah dianggap selesai kalian bisa nambahkan sound effect dan sebagainya kemudian di ekspor dan hasilnya seperti ini sangat mudah bukan selamat mencoba barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pengetuhan baru buat anda sekalian jika masih ada kekurangan-kekurangan silahkan tambahkan di kolom komentar sehingga video ini menjadi lebih lengkap jangan lupa jika suka dengan video ini silahkan di like jika tidak suka unlike share dan tonton juga video yang ini serta subscribe di tombol yang ini terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax